Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel nasihat kehidupan misteri Pada video kali ini saya akan membahas tentang Soekarno belum meninggal Soekarno merupakan mantan presiden pertama Republik Indonesia Yang paling banyak diperbincangkan Mulai dari cara memimpinnya Sampai dengan kehidupan pribadinya Nah akhir-akhir ini Presiden pertama di Indonesia tersebut diisukan masih hidup Bahkan ada juga orang yang mengungkapkan pernah tahu Dimana keberadaannya saat ini Kabar satu ini beredar sejak ada video dari Mbak Mijan Yang mengatakan kalau Bung Karno masih hidup Selama ini kita mengetahui Bahwa sosok proklamator kemerdekaan Indonesia Soekarno telah menggal dunia Dan dimakamkan di belitar Jawa Timur Namun kabar tersebut seakan dipatahkan oleh mereka-mereka yang berbicara Bahwa Soekarno saat ini masih hidup Dalam sebuah platform media sosial Mbak Mijan menjawab netizen yang menanyakan Apakah Bung Karno masih hidup Tanpa pikir panjang Ia pun menjawab dengan tegas Masih Sebelum itu beredar penggalan video seorang pria Yang tidak disebutkan namanya Sedang diwawancarai tentang Soekarno Ia pun menjawab Bahwa presiden pertama Republik Indonesia itu Masih hidup Dan mengetahui dimana keberadaannya Bahkan dia sampai bersedia mengantarkan Jika ada yang ingin bertemu dengan beliau Akan tetapi Ia mengatakan bahwa tempatnya sangat dirahasiakan Dan tidak ada belewartawan atau masyarakat yang mengetahuinya Tidak berhenti di situ Kabar bahwa Soekarno masih hidup pun berlanjut pada pengakuan seorang tukang beca bernama Mualif Dalam video tersebut Ia mengaku rumahnya dihampiri oleh Soekarno Ia pun tidak menyangka Dan mengatakan bahwa impiannya tercapai Untuk bertemu sang proklamator kemerdekaan Mualif juga mengatakan Bahwa Bung Karno datang dan hanya sekedar bersilaturahmi dengannya Tidak membahas apapun tentang negara ini Ada juga seorang pria parubaya mengungkapkan Bahwa Soekarno sebenarnya masih hidup Di dalam sebuah platform media sosial lainnya Kakek tersebut bahkan mengungkapkan Ia pernah bertemu dengan Soekarno Yang katanya saat ini dia tinggal di lampu Kabar Bung Karno yang dirumurkan masih hidup ini viral di media sosial Hingga memunculkan banyak sekali dugaan Soekarno merupakan presiden pertama Indonesia Yang merupakan pahlawan nasional Sekaligus bapak proklamator Indonesia Sebagai informasi Insinyur Soekarno dinyatakan meninggal dunia pada 21 Juni 1970 Di usianya yang ke-69 tahun Ada yang mengatakan bahwa jasad Soekarno saat itu tidak ditemukan Itulah mengapa beberapa orang mengira bahwa ia masih hidup Desas-desas Soekarno masih hidup ini pun Sebelumnya juga pernah dibahas oleh beberapa tokoh tanah air Akan tetapi Baru-baru ini kembali viral Pernyataan seorang kakek yang mengatakan bahwa Soekarno sesungguhnya masih hidup Kisah Soekarno yang diduga masih hidup tersebut Diunggah ke dalam salah satu platform media sosial baru-baru ini Dalam video itu tombak seorang kakek-kakek Yang ditanyai mengenai Soekarno yang dirumurkan masih hidup hingga kini Terus Bung Karno itu sekarang masih hidup atau sudah meninggalku Tanya seorang pria kepada pria parubaya itu Soekarno masih hidup dan ada di Lampung Ungkap sang kakek Tidak hanya itu Kakek tersebut juga mengungkapkan keberadaan Soekarno Yang dikabarkan masih hidup Ada di Wonobambu Seribu Ujar sang kakek Di sisi lain ada yang menganggap bahwa kakek tersebut adalah Soekarno Atau Bung Karno yang asli Wajah yang dinilai mirip hingga keyakinannya Bahwa Soekarno masih hidup mendatangkan dugaan Bahwa kakek itu adalah Bung Karno yang asli Kendati demikian Cerita Soekarno yang dikabarkan belum meninggal Belum bisa dipecahkan hingga saat ini Sekedar informasi Jasad atau jenazah Soekarno sudah dimakamkan di kompleks pemakaman presiden pertama Republik Indonesia Di Blitar Jawa Timur Banyak yang percaya bahwa Bung Karno sebenarnya belum meninggal Dan masih hidup hingga sekarang ini Namun itu semua kembali lagi kepada diri kita sendiri Apakah kita percaya atau tidak dengan isu Soekarno yang masih hidup Seperti yang kita semua tahu Soekarno dilahirkan dengan nama Kusno Sostrodiarjo Pada 6 Juni tahun 1901 Dia adalah presiden pertama Republik Indonesia Yang menjabat pada periode tahun 1945 Sampai dengan 1967 Dia adalah seorang tokoh perjuangan Yang berperan penting dalam kemerdekaan bangsa Indonesia Dari penjajahan Belanda Dia adalah proklamator kemerdekaan Indonesia Bersama dengan Muhammad Hatta Pada tanggal 17 Agustus 1945 Soekarno orang pertama yang mencetuskan konsep mengenai Pancasila Sebagai dasar negara Indonesia Dan ia sendiri yang menamainya Soekarno akrab dipanggil Bung Karno Di beberapa negara barat Nama Soekarno kadang-kadang ditulis Ahmed Soekarno Hal ini terjadi ketika Soekarno pertama kali berkunjung ke Amerika Serikat Sejumlah wartawan bertanya-tanya Siapa nama kecil Soekarno? Karena mereka tidak mengerti kebiasaan sebagian penamaan di Indonesia Terutama nama Jawa Yang hanya menggunakan satu nama saja Atau tidak memiliki nama keluarga Soekarno menyebutkan bahwa nama Ahmed didapatnya ketika menunaikan ibadah haji Dalam beberapa versi lain disebutkan Pemberian nama Ahmed di depan nama Soekarno Dilakukan oleh para diplomat muslim asal Indonesia Yang sedang melakukan misi luar negeri Dalam upaya untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan negara Indonesia Dalam buku Bung Karno penyambung lidah rakyat Indonesia Dijelaskan bahwa namanya hanya Soekarno saja Karena dalam masyarakat Indonesia bukan hal yang tidak biasa Memiliki nama hanya terdiri dari satu kata Soekarno dilahirkan dengan seorang ayah yang bernama Raden Sukumisostro di Harjo Dan ibunya yaitu Ida Ayu Nyoman Rai Keduanya bertemu ketika Raden Sukumis yang merupakan seorang guru Ditempatkan di sekolah dasar pribumi di Singaraja Bali Nyoman Rai merupakan keturunan bangsawan dari Bali Dan beragama Hindu Sedangkan Raden Sukumis sendiri beragama Islam Mereka telah memiliki seorang putri yang bernama Soekarno ini Sebelum Soekarno lahir Terima kasih telah menonton!